Headset dengan earpad yang tebal tentu memberikan sensasi nyaman pas kita pake, hal itulah yang Sades G60 miliki. Jika berbicara soal estetika, headset ini punya varian warna pink yang dicampur warna abu-abu, dimana gue bakal mengulas headset dengan varian warna tersebut. Secara harga itu sangat terjangkau tapi punya fitur sampai build quality yang bagus. Penasaran? Simak review Sades G60 setelah intro berikut ini. Gua coba nge-unboxing box Sades G60, cara tampilan boxnya itu rame banget, hampir semua isinya itu didominasi gambar produk si headset. Isi paket boxnya juga sedikit, ada pula isinya antara lain, headset Sades G60, kartu garansi, dan buku manual. Cuma kartu garansi dan buku manual itu masih berbahasa Mandarin, belum ada translasi dari Mandarin ke bahasa Indonesia, jadi agak sulit juga untuk mengetahui panduan mengenai produk headset ini. Build quality Sades G60 terasa tebal. Material yang headset ini gunakan ialah plastik dan aluminium yang dominan. Plastik mendominasi pada bagian frame earcup luarnya, sedangkan aluminium terdapat pada outer headbandnya. Plastik sebagai material frame earcup luarnya itu halus dan terasa agak licin pas gue sentuh. Busa earpad headset terasa tebal dan cukup empuk. Material untuk cover earpadnya sendiri terasa halus dan pas nyentuh kulit itu bikin nyaman. Tapi jika kalian ingin mengganti earpadnya dengan yang lain, kayaknya bakal agak susah karena earpadnya sendiri seperti sudah menyatu dengan bagian driver headset. Headband headset Sades G60 mengusung double headband. Double headband bawahnya punya busa yang tebal tapi kaku untuk bagian cover atasnya. Headband busanya punya dua warna yang berbeda yaitu merah muda pink dan abu-abu. Pada cover atasnya dari kulit sintesis dan terdapat logo Sades yang di-basis. Pas gue raba itu pada bagian dalamnya seperti ada dua lapisan yang disantukan di bagian tersebut. Menyewa headband atasnya itu berbahan aluminium yang cukup tebal, jadi tidak terasa seperti headset murah. Selain itu, double headbandnya ini bisa searchable. Regangannya pun juga bisa cukup ekstrim. Driver headset Sades G60 itu berukuran 50mm dan merupakan salah satu ukuran driver yang besar pada sebuah headset. Hal ini bisa menjadi kelebihan untuk para gamer yang lebih mementingkan power audio lebih besar. Secara kualitas atau karakteristik audio yang driver headset ini hasilkan itu ekstra bass. Separasi antar instrumental dan antar vokal cukup bisa gue rasakan. Untuk pemakaian gaming juga, gue masih bisa merasakan dengan jelas letak step musuh. Gue sendiri nyoba headset ini pas main Ipex Legends. Audio driver itu bisa menghasilkan suara yang dikasih saat bermain. Dan satu lagi, untuk konektivitas headset ini memakai USB dan tinggal plug and play. Pada bagian kepala USB terdapat logo Sades yang bikin semakin keren. Warna kabel USB-nya juga mengikuti tema warna si headset, yaitu merah muda dan abu-abu. Mikrofon Sades G60 itu adjustable, fleksibel dan elasis. Bagian bodi mikrofonnya terasa lentur. Warnanya sendiri yang mengikuti bodi si headset, yaitu merah muda. Untuk pickup suara, mikrofon ini mengambil suara secara omnidireksional yang berarti bisa dari segala arah. Tapi pastikan tidak jauh dari sumber suara agar si mikrofon bisa mengambil suara dengan jelas. Pas gue coba di online meeting lewat Discord atau Skype, maupun recording menggunakan Audacity, suara yang mikrofon ini ambil cukup jelas. Walau memang masih ada sedikit noise saja. Tapi tidak terlalu besar noise yang mikrofon ini ambil, jadi tidak terlalu masalah. Berikut pengetesan mikrofon Sades G60 yang bisa kalian nilai sendiri. Test 123, ini adalah pengetesan mikrofon Sades G60 dengan kondisi kipas agin menyala dan speaker dengan volume full yang sedang menyetel sebuah musik. Kemudian ini adalah pengetesan mikrofon Sades G60 dengan kondisi kipas angin menyala namun tanpa adanya suara dari speaker. Tips dari gue, pastikan mikrofonnya itu kalian geser agak jauh dari mulut, agar saat kalian berbicara, mikrofonnya itu tidak mengambil suara nafas kalian. Kemudian menyual tombol yang ada, Sades G60 itu cuma ada dua bus saja tombolnya. Letaknya sendiri pada bagian kiri headset yang letaknya di belakang. Dua buah tombol tersebut adalah tombol untuk mute, dan tombol mulai scroll untuk mengatur volume. Pas gue pencet tombol mute-nya itu akan mengeluarkan suara kecil, sedangkan tombol scroll-nya itu agak terlalu tenggelam ke bagian bodinya. Jadi pas gue coba geser, kurang aja gitu feel-nya. Berbicara soal gaming, pastinya tidak luput dari fitur nyala-nyala. Sades juga berikan fitur nyala-nyala, yaitu backlit putih dan RGB pada headset ini. Backlit-nya pun terdapat pada dua bagian, yaitu pada case earcup dan di ujung mikrofon jika dalam keadaan menyala. Sedangkan RGB backlit-nya hanya terdapat pada bagian logo Sades di bagian metal earcup luarnya. Sayangnya sih, gak ada tombol pengaturan khusus backlit tersebut. Gue berharap ada pengaturan untuk mengatur intensitas kecerahannya maupun mode backlit-nya. Kesimpulan dari review Sades G60 yang dapat gue simpulkan ialah, secara ukuran itu cukup besar karena mengusung driver yang besar juga. Buat kualiti plastik dan aluminium terasa tebal, earpad dan double headband-nya pun juga tebal. Lebih lagi, double headband-nya juga stretchable. Suara yang headsetnya hasilkan itu ekstrabass, dengan kualitas suara yang cukup bagus. Pergerakan musuh pun bisa gue dengar dengan jelas saat bermain Ipex Legends menggunakan headset ini. Mikrofonnya fleksibel dan elastis. Secara desain, headsetnya cukup stylish dengan tombol yang minimalis karena hanya ada 2 buah tombol saja. Karena headset ini gaming, tentu terdapat backlit putih dan RGB pada headset ini, walau sayangnya belum ada pengaturan untuk mengatur keduanya. Jika kalian tertarik, headset gaming Sades G60 punya 3 varian warna yaitu biru, merah, dan merah mudah yang saat ini gue review. Kalian dapat membeli Sades G60 seharga Rp325.000 melalui link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan sampai jumpa lagi di Gamedaim. Terima kasih telah menonton!